Mungkin karena punya harapan ya, ya itulah bikin motivasi saya. Harapan buat ibadah, ya. Kalau haji udah, umroh setiap tahun pengennya. Buat ibadah aja lah, karena Umi udah tua ya, hanya buat syarat ibadah aja. Usaha, ya. Makanya bermotivasi, biar semangat, ya itu harapan saya. Sehat, insya Allah, ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wow, Ibu jualan apa ini, Ibu? Ibu burcampur khas Surabaya, Umi Ana. Umi Ana, jadi ini Umi nih? Iya. Umi Ana? Iya. Boleh tau ini bukanya dari jam berapa? Dari setengah lima sampai jam sepuluh malam. Setiap hari? Setiap hari. Usaha ini udah berapa lama nih, Ibu? Sekitar satu tahun setengah. Oh, lumayan juga ya? Iya. Dimana, Alhamdulillah lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, Ibu ya? Iya. Harganya di sini berapa, Ibu? Cuma Rp10.000 aja, dijamin mantul rasanya. Mantul, semuanya serba Rp10.000 ya? Serba Rp10.000. Dicampur gitu maksudnya? Dicampur semua, satu paket Rp10.000. Oh, mantap. Satu tahun di sini, paling banyak bisa ngabisin berapa porsi, Ibu? Paling banyak seratus. Seratus? Alhamdulillah, Ibu ya? Iya, Alhamdulillah. Sedikit-sedikitnya berapa, Ibu? Sedikit-sedikitnya lima puluh. Lima puluh ya? Oke. Umi Anak, boleh tahu nggak nih ceritain sedikit, ide awalnya gimana bisa punya usaha kayak gini? Ide awalnya, ya coba-coba aja, karena semua keluarga saya pada doyan makan bubur seperti ini di Surabaya. Jadi coba-coba, eh ternyata Alhamdulillah. Suka. Iya, Alhamdulillah laku. Laku ya? Tapi resepnya gimana? Tahu dari mana tuh? Resepnya pertama ya bikin coba-coba dulu, terus setiap hari tuh, oh kalau ininya segini berarti kurang manis ditambah lagi. Jadi sekolah sendiri gitu, belajar sendiri-sendiri. Iya, wah mantap. Pertama kali jualan, Bu, lakunya gimana, Bu? Kalau pertama sih, karena nggak pernah dagang beginian, saya kepo gitu. Oh gimana ini? Gimana caranya bikinnya? Orang saya nggak pernah ngeliat, juga nggak pernah nung, baru coba-coba, saya kepo. Gimana caranya? Coba aja, jadi sambil gemeter gitu. Terus Alhamdulillah? Alhamdulillah laku. Terus lancar ya, semakin kesini semakin Alhamdulillah berjalan lagi, lancar ya. Pertama kali jualan lakunya berapa, Bu? Kalau pertama jualan ya sekitar 30-an, 30 porsi. Tapi kan disini jarang nih jualan kayak gini. Apa orang juga belum masih awam atau gimana? Iya, kadang orang nanya-nanya, apaan sih, Bu? Bubur campur, saya syuting boleh nggak? Di syuting gitu. Setiap ada orang beli, coba-coba, nyoba gitu ya, pasti balik lagi. Di ketagihan gitu, malah males makan. Males makan nasi, saya, Bu. Pengennya makan bubur terus. Harapan ibu dari usaha ini ke depan gimana, Bu? Pengennya, Bu? Ya, mudah-mudahan, satu, ya berjalan lancar, barokah, berkah, ya bisa. Kalau harapan saya buat ibadah, bisa umroh setiap tahun, sekeluarga. Mudah-mudahan. Hanya buat ibadah aja. Mudah-mudahan. Ini sum-sum. Kalau yang ini candil. Candil ya? Iya, candil. Oke. Kalau yang ini ketan hitam. Ketan hitam. Iya. Yang ini mutiara. Mutiaranya ya? Iya. Yang ini kacang hijau. Oh, ada kacang hijau. Iya, kacang hijau. Terus ini apa? Ini sendoknya. Sendok aja ya? Ini unik banget nih pakai apa ini? Iya, gentong. Gentong ya? Iya, ini santernya yang disiram di atas baru gula. Gula? Iya, gula merah. Gula merah ya? Iya, gula merah. Ini satu candil ini berapa banyak sih, Bu? Ya, sekitar 100 porsi lah. 100 porsi? Iya. Untuk satu ini? Satu, iya. Kalau dicampur semua. Oh, semua ini 100 porsi kurang lebih. Iya, 120 lah paling banyak ya. Berarti kalau dijadikan uang, omsetnya jadi berapa tuh, Bu? Kira-kira? Iya, 1 juta lebih. 1 juta ya? Iya, alhamdulillah. Gak bisa 1 juta kalau 100, kan udah kelihatan 10 ribu kali 100, 1 juta. Iya. Benar, benar. Alhamdulillah ya. Ini mangkoknya seperti ini nih, ukurannya berapa? Iya, ukurannya 65 mili. Oh, gede dia ya? Iya, sedang. Iya, lumayan lah ya? Iya, lumayan. Oke, Umi. Boleh dong, Umi, cobain nih? Boleh. Awal-awal gerogi, Mia. Iya. Leter, walaupun. Belum pernah jualan. Iya, gak pernah. Gualan makanan begini. Insya Allah, kalau udah nyobain ketagihan. Ini kayak gini doang nih. Iya. Bubur yang pernah viral juga nih. Lagi viral nih sebenarnya. Iya, lagi viral. Jarang ada nih. Deniannya yang tersendiri nih, ininya. Ini gulanya mantul nih. Iya, mantul. 10 ribu, banyak juga nih, Bu. Segini, Bu. 10 ribu. Gue langsung cobain aja nih. Bubur sum-sum campur, Kak Surabaya, Umi Anak. Yang ada di Cipinang Muara Raya ya. Wow, dia ternyata nih, idenya sendiri nih. Mantap, resepnya juga buat sendiri. Coba-coba, akhirnya jadi seperti ini. Lumayan bagus juga nih, guys. Sehari bisa ngabisin 100 porsi. Lumayan ya. Kali 10 ribu jadi 1 jutaan, guys. Cuma jualan bubur seperti ini nih. Sebenarnya bubur ini sebut bubur jadul ya. Cuma ini jadi kekinian sekarang. Karena jarang yang tahu. Dan sekarang lagi viral juga. Jadi banyak juga nih orang-orang yang pengen punya usaha kayak gini nih. Jualan seperti ini. Jadi kekinian nih, guys. Buburnya nih. Gue langsung cobain aja. Ini porsinya lumayan banyak ya. 10 ribu. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini manis ya. Gula merahnya juga enak. Kental banget. Gurih nih. Ada gurih-gurihnya nih dari bubur sum-sumnya nih. Asin-asin gurih. Mantep. Enak banget. Lagi cobain. Mari makan. Makan enak. Jadi guys, disini ada 5 macam ya. Dari bubur sum-sum. Cendil. Kacang ido. Keketan hitam. Sama mutiara nih. Ditambah santan. Jadi makin gurih. Enak banget, guys. Lagi. Mari makan. Makan enak. Dijamin ketagihan. Kata uminya. Dijamin ketagihan. Iya, enak banget ternyata nih. Ngenyangin nih ternyata ya. Jajanan manis. Mengenyangkan juga nih, guys. Enak banget. Lagi ya. Dia ini manisnya pas ya. Nggak terlalu manis banget. Jadi nggak agak pahit, guys. Menak. Ini lokasinya juga enak. Dia ada kiosnya. Jadi bisa makan disini, guys. Nggak hanya take away, tapi bisa makan disini. Sayangnya dia belum tersedia di online. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalau di wilayah Jakarta Timur, terutama di daerah Cipinang, Pinang Muara. Boleh nih, mampir kesini. Ini cobain. Hubur sum-sum. Umi Ana. Kasurabaya. Murah banget. Cuma 10 ribu. Banyak banget. Lagi. Mari makan. Makan enak. Dia beneran ya, porsinya gede loh. Berapa ini tadi, Umi? 650 mili. 650 mili. Gede juga nih, guys. Mantap. Tuh. Tadi gue lihat juga di depan, ada sepandungnya tuh. Umi terima pesanan ya. Buat acara-acara nih, boleh nih. Buat acara pengajian atau acara... Sering ya? Bisa buat pengajian. Katanya sering buat pengajian ya, guys. Mantap. Berarti udah nggak diraguin lagi nih, guys. Enak banget. Penasaran? Datang aja ke sini, ataupun bisa pesan lewat pesanan ya. Nomernya ada di situ. Hubungin aja langsung. Tanya-tanya dulu. Mungkin juga kalian pengen punya usaha juga. Boleh tanya-tanya nih, Umi. Kaliannya bisa ya, Umi ya? Bantu ya, Umi ya? Mantap. Lagi, guys. Mari makan. Makan enak. Ternyata dia di sini udah satu tahun. Tapi kalau di sekitar sini baru satu bulan ya, Umi. Tapi udah lumayan nih, guys. Mantap. Dijamuin mantul, katanya rasanya. Cobain deh yang penasaran. Tempatnya juga unik banget. Pake gentong seperti itu. Bagus banget. Jadi kayak tradisional gitu, guys. Emang tradisional sih ini, bubul tradisional. Enak, guys. Jadul. Jadul jadi kekinian nih, guys. Mantap. Kasih tau nih, Umi. Kalau orang mau mampir ke sini, alamatnya dimana, Umi? Muara Raya 1. Depan Gapuro. Depannya klinik Cakri. Oke, Umi, terima kasih banyak. Semoga nanti makin berkah. Amin. Makin dikenal, makin rambar Rami, Umi ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax